Keinformasiannya pemirsa ratusan atlet judo dan pengunjung hotel panik berhamburan berusaha menyelamatkan diri saat dinding bangunan sebuah hotel di kota Bogor, Jawa Barat tiba-tiba bergetar dan retak. Diduga kondisi bangunan sudah lapuk termakan oleh usia. Dinding bangunan hotel di kota Bogor, Jawa Barat tiba-tiba bergetar dan retak. Retaknya dinding membuat atlet judo yang sebagian besar anak-anak dan remaja yang tengah berlatih dan pengunjung hotel berlarian berusaha menyelamatkan diri. Selain dinding retak, tiang penyangga bangunan juga rontok terkelupas. Kepanikan para peserta judo terlihat dari rekaman video amatir. Insiden itu terjadi saat para peserta sedang melakukan pemanasan sebelum bertanding, namun tiba-tiba terhenti lantaran bangunan bergetar. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ratusan peserta judo tingkat SD dan SMP yang hendak bertanding terpaksa dievakuasi ke lokasi lain. Tadi sudah kita kumpul, kemudian juga kita mulai pemanasan anak SMP dan SD. Kelihatan ada sesuatu yang menurut kami cukup berbahaya. Daripada kami mengambil resiko dengan adanya kondisi bangunan yang tidak, mohon maaf, mungkin menurut kami kurang layak daripada cari resiko. Maka kami secara spontan untuk mengambil pengamanan, pindah ke lokasi latihan kita. Dari pengakuan penjelenggara, bangunan hotel dan resort yang mereka sewa diduga lapuk termakan usia. Beruntung insiden tersebut tidak menimbulkan korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansiang, AINews, melaporkan.